Halo Sobat Maya, kembali lagi bersama saya, Sudarsan Glory disini. Nah, jadi hari ini saya akan membagikan tips kepada Sobat Maya semuanya bagaimana menanak nasi di rice cooker agar hasilnya itu matangnya pas, nggak terlalu keras, nggak terlalu lembek. Nah, kenapa saya pengen share ini kepada Sobat Maya semuanya? Ternyata walaupun ini hal yang sederhana dan sering kita lakukan, tapi masih banyak nih yang nggak tahu caranya, yang benar, gimana supaya menanak nasinya itu hasilnya sempurna. Nah, maka dari itu hari ini akan saya share kepada Sobat Maya semuanya. Semoga tips ini dapat membantu Sobat Maya semuanya ya. Yuk, mari kita langsung coba. Nah, jadi Sobat Maya, ini kita lanjut ke proses selanjutnya. Nah, yang pertama-tama kita perlu lakuin adalah tentukan dulu nih tekaran porsi yang kita mau. Jadi contohnya nih, misalnya kalian mau masak untuk porsi 6-7 orang, ini kita taruh 3 gelas. Nah, gelas ini yang saya dapetin langsung dari rice cookernya ya, bawaan rice cooker. Kalau gelas ini kurang lebih 160 gram lah kalau isi full. Oke, ini 3 gelas. Nah, untuk airnya nanti, untuk air matang yang kita kasih di sini, kebanyakan orang tuh pakai seruas jari gitu ya untuk takarannya. Nah, ini sebenarnya kurang tepat. Yang harusnya tuh yang sebenarnya adalah berapa banyak beras. Contohnya ini pakai gelas kan. Jadi kalau misalnya tadi 3 gelas, nanti untuk air matangnya itu juga 3 gelas. Nah, jadi harus patakarannya itu sama nih. Beras dengan air matangnya. Nah, ini kita mulai cuci. Nah, proses cucinya itu juga jangan terlalu banyak nih. Maksimal 3 kali aja. Karena kalau misalnya lebih dari 3 kali, nanti gizinya itu udah hilang nih. Jadi karena kita mau jaga gizinya, maka kita maksimal itu 3 kali. Ya, biasanya 2 atau 3 kali lah. Kayak gitu. Nah, ini kita cuci. Sampai 3 kali ya. Jangan lupa maksimal, sobat maya. Jangan lupa. Nah, selesai ya, 3 kali Nah, selanjutnya kita tambahkan air matangnya nih ya Ke berasnya Ya, Sobat Maya, jadi setelah kita cuci Seperti kata saya di awal tadi Misalnya kita taruh berasnya itu ukurannya 3 gelas full ini Artinya airnya juga harus sama nih dengan ukuran berasnya tadi Jadi kita akan taruh dengan air matang nih Nah, setelah kita tambahkan air Sejumlah gelas sesuai jumlah berasnya Itu tinggal ditaruh di rice cooker dan kita mulai masak Oke, langsung kita taruh di rice cooker Nah, Sobat Maya, ini rice cookernya Ukurannya kecil sih ya, punya saya ya Soalnya keluarga kecil doang sih Nah, jadi kita tinggal taruh yang tadi Oke, terus kita tutup Jangan lupa dinyalain Karena kalau nggak nyala, nggak akan masak Nah, terus tinggal kita pencet ke bawah Sampai muncul merah-merah nih di tulisan cook Nah, nanti setelah dia udah matang nih Pindah ke warm Jangan lupa kalian buka sebentar Terus kalian aduk-aduk nasinya Supaya dia nggak keras di bagian pinggirnya Oke, langsung kita jump ke Nah, Sobat Maya, jadi ini udah di warm Kita tadi setelah dia di warm Jangan langsung dibuka Tapi tunggu beberapa saat dulu Kira-kira 5-10 menit Baru kita buka dan kita aduk ya Nih, hasilnya kayak gini Nasinya Nah, ini kita aduk lagi nih Nah, ini hasil nasinya Kelihatan kan Kalau ini bulan, nggak terlalu keras Dan nggak terlalu lembek Tapi pas, sempurna Ya, Sobat Maya Sekian video dari saya hari ini Semoga video saya ini Dapat bermanfaat Bagi Sobat Maya semuanya Dan setelah menonton video ini Sobat Maya tuh Nggak lagi kalau masak nasi di rice cooker Itu hasilnya beda-beda Kadang terlalu keras Kadang terlalu lembek Tapi harus pas, mantap, sempurna Oke Ya, kalau misalnya Sobat Maya Suka dengan video ini Jangan lupa untuk subscribe Like, komen, dan share Kepada teman-teman Sobat Maya semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Bye Bye Bye